Banjir luapan sungai Kampar yang merendam desa Bulucina kecamatan Siakhulu, Kabupaten Kampar, Riau, hingga kini tak kunjung surut. Lebih dari dua pekan, masyarakat desa Bulucina dilanda banjir. Meski demikian, warga tetap bertahan di rumah dan beraktifitas seperti biasa meski terhambat karena banjir. Warga terlihat memanfaatkan air banjir untuk kebutuhan mencuci di depan rumah. Selain aktivitas rumah tangga, banjir juga menghambat aktivitas perkebunan masyarakat. Aktivitas panen kelapa sawit menjadi terganggu. Dampak banjir juga mengakibatkan penurunan hasil panen. Hal ini sangat dikecewakan masyarakat di tengah harga kelapa sawit sedang pada level tinggi. Namun, hasil panen ke apa sawit menurun drastis akibat banjir. Lagi ngapain bang kegiatan kita bang? Lagi mau panen kan. Panen bang ya? Di tengah banjir gini panen bang? Iya. Bang, terganggu gak bang aktivitasnya bang? Sebenarnya bilang terganggu, ya terganggu lah. Tapi gimana lagi kan, nama faktor alam. Udah berapa lama banjirnya bang? Ini udah sampai tiga minggu lah. Udah sampai tiga minggu bang ya. Bang, untuk kedalamannya sendiri bang, berapa nih bang? Lalu kemarin sampai leher. Sampai leher bang ya. Bang, untuk hasil panen menurun gak bang banjir nih bang? Masuk menurun lah. Menurun harga udah tinggi tapi... Buah? Sedikit bang ya? Sedikit. Warga Desa Buluh Cina berharap pemerintah Kabupaten Kampar memberikan solusi terbaik agar masyarakat tidak lagi mengalami kebanjiran dampak dari pembukaan pintu air PLTA Koto Panjang. Dari Kampar Riau, Ahmad Dyson dan Wahyu Falatehan melaporkan. Dari Kampar Riau, Ahmad Dyson dan Wahyu, Ahmad Dyson dan Wahyu, Ahmad Dyson dan Wahyu.